Saat proses pengajuan syarat untuk Sudi Wadhani, ada kesulitankah atau? Aku jadi mau nangis. Jadi kejadian itu kayak ide itu kasih kelancaran. Semoga semua pengetahuan yang baik datang dari segala penjuru. Selamat siang umat sedharma sekalian, sahabat media Hindu. Perjumpa lagi dengan saya, Susi Vidriyana, dalam obrolan Dharma. Puja dan puji kita aturkan kepada yang widiwasa, karena kita dapat kembali bertemu bertatap nuka dalam keadaan sehat. Dan berkat asum kertelan warna nugrahannya lah, maka kita semua dapat melalui masa pandemi ini yang sampai sekarang masih tetap berlanjut. Perbincangan kali ini masih seputar para Darmika, namun dalam episode kali ini ada yang sedikit berbeda dalam sosok Darmika yang akan kita tampilkan. Kalau episode terdahulu kita hadirkan ibu-ibu, ibu-ibu dengan berbagai kisah yang bisa menginspirasi kita. Nah sekarang kami mencoba untuk menghadirkan sosok yang berbeda. Seorang anak muda, berusia 25 tahun, dan untuk lebih jelasnya lagi, mari kita sapa. Selamat siang Faiz. Selamat siang Ibu Susi. Inilah Faiz, seorang Darmika asal dari Cilacap, berumur sekitar 25 tahun, dan lahir pada tanggal 19 Maret 1996. Bagaimana sehat Faiz? Astaga, sehat. Dan tidak usah diperpanjang lagi, mari kita dengarkan bagaimana perjalanan saudara Faiz dalam memantapkan diri untuk melakukan sudi wadani dan memeluk Hindu sebagai keyakinan barunya dengan serada yang kuat. Kami persilahkan. Om Swastiastu, perkenalkan saya Faiz Abdurraza, dan nama cuh di wadani saya Putus Surya Sentana, saya berasal dari Cilacap, Jawa Tengah. Hari ini saya ingin cerita atau sharing tentang pengalaman saya memeluk agama Hindu. Awal mula tahun 2014, itu ketika saya masih bekerja di salah satu restoran di Ancol. Dan kejadian ini mengingatkan saya ketika saya kecil dulu. Jadi ada kejadian, ada historinya. Jadi dulu kecil itu saya pernah mengalami satu kecelakaan yang begitu hebat, dan mengakibatkan banyak cedera, seperti kepala, dan sempat tidak sadarkan diri. Dan ketika itu, saya didatengin oleh salah satu Batara, yaitu Ide Batara Ganesa. Dan saat kecil itu saya tidak tahu beliau itu siapa, dan beliau itu apa. Dan 2014 itu keulang lagi, saya diberi mimpi oleh beliau untuk kepura, itu sampai tiga kali mimpi. Dan background saya muslim, dan ketika itu memang sedang diambanglah agamanya saya. Akhirnya saya belajar berbagai macam agama, dan akhirnya saya coba untuk mengikuti petunjuk lewat mimpi tersebut. Akhirnya saya ke Pura, yaitu Pura Rawamangun. Dan ketika itu sedang ada acara, kalau tidak salah kuningan, kalau tidak kajang keliwan, saya lupa. Nah, ketika saya dengar salah satu mengkidung itu yang membuat hati saya terenyum, dan itu yang membuat hati saya menangis. Dan satu ketika saya sembahyang di dalam Pura, memiliki kenyamanan dan rasa damai. Dan akhirnya saya mencoba untuk lebih dalam mengenal Hindu, seperti itu. Oke, jadi panggilan itu datang berdasarkan mimpi. Pada saat itu Faiz belum tahu siapa Dewa Ganesa itu ya, belum ada pengetahuan sama sekali. Nah, pernah enggak sebelum dapat mimpi itu, Faiz mengenal apa itu Hindu? Kira-kira apa sih, mungkin dari sekolah ya pernah, atau dari SMP atau SMA mungkin, pernah tahu Hindu itu apa? Kalau untuk sekolah hanya sekilas ya, dari SD, SMP, dan kebetulan kan saya pesantren. Dan ketika itu saya tahu jelasnya itu di film kartun, Bal Ganesa sama Bal Krishna. Nah, saya melihat versi India ketika itu, hanya itu aja sih khususnya. Dari pelajaran sekolah dan nonton kartun ya? Ya, nonton kartun. Tapi belum ketemu yang namanya Ganesa dong ya? Belum, belum ketemu. Jadi, setelah itu kemudian bagaimana Faiz meyakini bahwa panggilan itu memang benar-benar buat diri Faiz sendiri. Dan seketika mantap untuk melakukan sudi wadani dan mengenal Hindu lebih dalam. Dan ketika itu saya kembali lagi ya, saya sempat colat terhajud juga ketika itu. Untuk memantapkan untuk saya ke Hindu, dan akhirnya saya dituntunlah ke pura tersebut. Pas saya sembayang-sembayang-sembayang, menemukan kedamaian yang saya tidak pernah temukan. Secara niskala dan sekala, dan ketika itu saya mulai berbulat hati untuk ingin masuk ke agama Hindu. Seperti itu. Oh, justru dapat kemantapannya dari melakukan sholat tahajud? Ya, sudah semuanya. Abad ya. Lalu, pada saat sembayang di pura, tadi Faiz bilang mendengar kidung. Itu, sambil mendengar kidung, apa yang Faiz lakukan? Berdoa menurut agama yang Faiz? Peluk saat itu, kan belum masuk Hindu, atau hanya sekedar mendengarkan dan masuk ke hati? Ketika itu hanya menyimak dan berdoa, sampai saya bilang, saya bersyukur bisa mendengar kidung. Karena ketika itu, belum pernah mendengar kidung sebagus itu dan semerdu itu. Dan saya ketika di pura hanya bisa terdiam. Sesekali saya menangis di pura, karena kenyamanan seperti itu. Setuju, kalau untuk kenyamanan memang seperti yang saya alami juga, kita mendapatkan kenyamanan dan ketentraman di pura. Aura-nya benar-benar beda. Balik ke cerita Faiz lagi. Karena dulu sebelumnya keyakinannya Muslim, dan sempat belajar Kristen juga ya? Ya, saya sempat. Itu bisa dicerita nggak? Kenapa? Proses pencarian atau gimana itu? Nah, ketika itu saya kebetulan kerja dan banyak teman di situ. Nasrani dan akhirnya saya coba belajar, seperti baca Alkitab, ke gereja, dan sempat ikut satu organisasi di sana. Dan akhirnya, ya nggak tahu kenapa alam ini menonton saya untuk nggak di situ. gitu loh. Dan sampai akhirnya saya menemukan Hindu dan ya sampai di situ ini. Dan jalaupun banyak sekali perodian kontra atau hal yang disayangkan oleh temanku yang dulu, seperti itu sih. Jadi masih dalam proses pencarian jati diri, muaranya ke mana nih, tapi belum tahu kalau ke Hindu gitu ya, masih cari-cari. Siapa yang membimbing Faiz untuk secara tepat menemukan bahwa Hindu ini loh jalan saya. Lalu pada saat mengutuskan untuk sudi wadani, siapa kira-kira yang sangat membantu gitu? Ketika itu saya hanya melihat referensi atau dari internet, dari YouTube tentang Hindu dan guru saya sebenarnya ya beliau, Dewa Ganesha. Oke, saya akan cerita sedikit. Dulu kan saya sempat agak gagap kalau Abu Susi pernah dengar saya dulu ketika dia ngomong, kan suara saya agak tertatih kalau mau ngomong. Nah, ada salah satu ibu yang namanya Bu Wike yang mengajari saya untuk coba nak berdoa ke Dewa Ganesha. Itu belum Hindu saya. Dan ketika saya berdoa ke Dewa Ganesha, lantas gagap saya dari kecil itu hilang. Nah, itu yang membuat saya yakin bahwa beliulah penonton saya untuk keajaran Dharma. Seperti itu. Lalu memutuskan untuk sudi wadani. Tanggal berapa sudi wadani? 23 Maret. 23 Maret 2019. Di? Di Lenteng Agung. Di Agriye. Lenteng Agung saya agak lupa. Ida Prande Paji Soedadu. Siapa yang membantu menemukan Agriye tersebut? Oh di sana loh ada sudi wadani. Dan ketika itu kebetulan saya bersyukur sekali kenal Bu Susi, kenal suaminya Bu Susi dan akhirnya mau menjadi saksi saya untuk memeluk Hindu. Dan dari Bu Susi lah saya bisa upacara secara Hindu dan akhirnya resmi secara agama secara niskala dan sekalem menjadi umat Hindu. Selain itu mungkin ada ibu... Ibu Wike dan Pak Ketut. Iya ibu Wike dan Pak Ketut ya. Mendamping juga. Saat proses pengajuan syarat untuk sudi wadani ada kesulitankah atau? Aku jadi mau nangis. Jadi kejadian itu kayak ide itu kasih kelancaran dari biaya dari semuanya. Emang satu momen ketika itu memang Pak Ketut dan Bu Wike memang bilang, Yaudah nanti untuk sudi wadani biar kami yang biayakan. Tapi saya sudah berkomitmen untuk nggak mau merepotkan siapapun ketika itu. Akhirnya malam jam 12 malam saya sembayang. Dia bilang ke Ide, Ide saya nyesudih wadani tapi ingin pakai uang saya. Dan akhirnya terkabul saat itu saya dapat kerjaan di Bekasi dan saya ngumpulin. Ini jadi Hindu sekarang. Ya, doa menjawab segalanya ya. Saya jadi terharu. Ingat kejadian itu. Campur aduk rasa bahagia, rasa damai. Intinya saya memeluk Hindu bukan karena apa-apa. Saya memang meluk Hindu ingin mendapatkan cinta dan kasih itu yang saya belum pernah dapatkan secara hati. Dan ketika saya di Hindu saya dapat secara niskala dan sekala. Seperti itu Bu. Karena sumber cinta adalah yang widiwasa sendiri. Memang pantas kesanalah kamu harus mencari. Lalu setelah Faiz melakukan sudi wadani, lalu sah sebagai Hindu. Bagaimana reaksi keluarga? Pasti ada pertentangan ya. Nah itu bagaimana Faiz meyakinkan keluarga atau bagaimana Faiz menghadapi semuanya itu dengan sikap Faiz? Ketika itu memang belum ada keluarga yang mengetahui ya. Keluarga besar cuma keponakan sepupu. Alahkan saya berteman di Facebook gitu. Yang saya upload tuh yang contoh sudi wadani nya. Ditanya kamu Hindu gitu. Ada beberapa tanggapan yang saya dapat. Kayak yaudahlah gak apa-apa gitu. Nah hari-hari ini tuh kayak banyak mulai keluarga yang mulai DM ke IG atau ke Facebook. Saya menanyakan oh kamu udah Hindu sekarang. Dan nas tungkarannya berkat saya rajin berdoa juga sih bu ketika. Terus saya minta supaya keluarga ini gak begitu terpukul. Ya otomatis terpukul sih gitu kan. Tapi gak begitu gimana-gimana gitu dengan saya. Dan akhirnya bisa menerima sebagian dan sebagian lagi mungkin belum bisa menerima saya sebagai Hindu. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Ya maaf ibu dan ayah. Ayahnya Pak Isi. Untuk itu saya simpang siur. Karena dari kecil kan saya sama nenek. Jadi katanya udah gak ada. Katanya masih ada. Dan saya pun gak mau mencari tahu lebih dalam gitu. Karena saya sudah bersyukur. Udah lah ya sudah hidup gitu. Udah itu aja gitu. Dan saya tetap ketika saya sembayang. Saya tetap mendoakan beliau. Mau masih ada atau enggak. Ya saya tetap doakan beliau. Seperti itu. Tetap berdoa sebagai anak yang berbakti ya Pak Isi. Ada kesulitan gak dalam menjalankan kehidupan sebagai seorang Hindu? Nah setungkaran sih enggak ya bu. Karena memang dari dulu udah apa-apa sendiri gitu. Dari pertama kali ke Jakarta. Saya selesai ikut buddha pade. Saya sendiri. Dan apa-apa. Ya saya belajar sendiri. Saya cari tahu sendiri. Jadi saya. Ya. Pas tungkar enggak ada kesulitan. Dan kebetulan ada beberapa. Teman yang kasih buku. Dan itu yang membuat saya tambah dalam. Pengenal Hindu. Pengenal pengetahuannya. Menambah pengetahuan ya. Dari baca buku juga. Terus untuk bebanten. Kan kalau ibu-ibu kan pasti ada bebantennya. Terus Hindu juga kan banyak ritualnya kan. Dengan mengandalkan berbagai macam sarana ya kan. Nah bagaimana Faiz sebagai anak muda nih. Yang masuk Hindu dengan panggilan hati. Apa ya. Memenuhi itu semua. Beli aja kah? Atau memang. Atau Faiz belajar sendiri? Dan as tungkara ketika selesai Cudiwadani. Ditawarkan untuk tinggal di Gria Lenteng Agung ketika itu. Amal Ratu Lanang sama Ratu Isri. Dan disitu Faiz belajarlah membanten. Dari bikin canang, segehan, daksin, raka dan lain sebagainya. Walaupun enggak semulus yang lain. Tapi setidaknya aku sudah pernah belajar seperti itu. Dan kadangkala kalau di rumah pun aku suka bikin sendiri. Seperti itu. Untuk sembahyang. Untuk sembahyang sehari-hari. Seperti canang, segehan. Seperti itu. Hebat ya. Kalah dong saya ya. Tadi sempat tinggal di Gria juga ya? Iya. Gria Lenteng Agung. Panji Sugata. Panji Sugata. Oh berarti yang mensudiwadani Faiz. Iya. Berapa lama tuh tinggal di Gria? Hampir 7 bulan, 8 bulan. 7 bulan, 8 bulan. Banyak yang dipelajari. Nah Faiz, siapa sih yang sebenarnya secara rutin atau bisa dibilang guru lah buat Faiz ya? Untuk membimbing dan membuat Faiz lebih paham lagi tentang ajaran-ajaran Hindu. Kalau guru secara manusiawi mungkin dari teman-teman seperti Bu Susi, Bu Wike, Bu Ketut dan semua yang Faiz ketemu di Pura gitu. Dan satu sisi Faiz juga tanya langsung ke Ide gitu. Apa yang Faiz nggak tahu, apa yang Faiz nggak paham. Dan itu akhirnya lambat waktu Ide kasih petunjuk. Tah itu lewat apapun itu dari kebiasaan atau Faiz kemana. Nah akhirnya yang nggak mudeng akhirnya sejadinya mudeng gitu. Oke. Terus ajaran Hindu apa yang menurut Faiz tuh pengaruhi hidup Faiz? Yang lebih, yang membuat Faiz benar-benar ini loh saya nyaman di sini gitu. Ada dua ajaran. Yang pertama Trihita Karana, yang kedua ini... Kenapa tuh Trihita Karana? Kayaknya belajar tentang untuk mengendalikan pikiran, ucapan dan singkah laku. Karena segala sesuatunya ada cebab dan akibat. Karena dulu saya ketika di agama dulu tuh nggak mengenal itu gitu. Dan apa namanya nggak belajar sampai situ juga gitu. Dan habis itu ada satu lagi, pencintai alam. Pencintai Ibu Pertiwi dan pencintai alam lain. Dan itu yang membuat saya, oh ini keseimbangan. Oh ini yang namanya ying yang, oh ini yang balance gitu. Seperti manusia ada tangan kanan dan tangan kiri seperti itu. Terus tadi ada dua karena satu lagi? Ya itu. Trihita Karana. Karena pencintai alam. Ikut Faiz sebagai anak muda, apakah Faiz ikut dalam keorganisasian? Untuk kegerakan organisasi Hindu anak muda sih enggak sih Bu? Belum ya? Belum. Paling-paling hanya lihat di Facebook, terus lihat posting-postingan. Ya dari situ sangat membantu sekali sih untuk saya yang baru mengenal Hindu untuk lebih dalam. Karena untuk saya bertanya langsung, jujur agak segen ya saya orangnya Bu gitu. Lebih baik saya bertanya daripada saya harus iniin orang gitu, kayak nyanyi orang atau berubur orang gitu sih Bu. Seperti itu. Tapi mungkin nanti bisa dicoba lah Faiz. Siap. Ikut dalam, ikut aktif ya. Karena untuk kehidupan sosialisasi terus untuk menambah pengetahuan juga ya kan. Ya kan selain dari teman-teman tapi itu ada kelembagaan yang benar-benar mewadahi untuk anak-anak muda seperti Faiz. Ada KMHDI gitu kan. Ya macam-macam lah. Bisa cari tahu di kuru mungkin ya. Siap. Saya dengar juga Faiz punya talenta ini. Ya. Talenta sesuatu yang unik gitu kan. Bisa diceritakan? Boleh. Ini kejadian dari usia 4 tahun, 5 tahun, alam itu kasih kelebihan untuk bisa melihat alam lain. Orang bilang indigo lah orang zaman sekarang gitu. Dan dari situ saya merasa tuh beda dari yang lain gitu. Dan saya sering sekali kalau sekolah atau kemana lihat sesuatu yang seperti itu. Dari sampai detik ini dan akhirnya saya gunakan kelebihan ini untuk menolong sesama. Dari sekitar saya, orang yang saya kenal atau siapapun yang saya temui yang memang secara niskala atau alam roh itu butuh pertolongan. Entah itu melalui doa, entah itu melalui arahan. Seperti itu sih ibu. Jadi sudah banyak nih yang menggunakan talenta Faiz untuk apa aja tuh biasanya? Biasanya untuk konsultasi masalah pribadi keluarga sampai ada salah satu apa namanya di Jakarta yang pernah minta bantuan saya. Boleh saya sebut? Kebetulan kan saya ikut keluarga asuh gitu. Keluarga angkat di sana. Terus akhirnya dari mulut ke mulut tuh bu. Dari satu temennya Bli sampai akhirnya. Jadi kalau ada apa-apa hubungin Faiz. Ini Faiz nih gimana, ini gimana gitu sih ibu biasanya. Pemanfaatannya positif ya. Setengkarannya sih positif. Harusnya seperti itu. Apa yang sudah diberikan ke Faiz sebagai anugerah dan talenta harusnya tetap dijaga dalam track yang positif. Nah dengan kondisi Faiz seperti ini, istilahnya mempunyai talenta yang aneh menurut orang. Bagaimana penerimaan lingkungan Faiz? Misalnya lingkungan Pura sebagai seorang dharmika gitu. Orang yang baru masuk Hindu. Apakah ada pandangan sinis ataukah mereka membantu? Kalau yang saya alami, kebetulan yang di Pura kan saya nggak banyak speak up atau nggak banyak bicara. Saya banyak bicara ke orang-orang yang saya dekat atau orang-orang yang tertentu. Jadi di sana saya ya berubah seperti biasa dan kalau soal kelebihan saya mungkin ke orang-orang yang memang saya kenal dekat gitu loh bu. Baru saya cerita. Dan selama ini sih banyak yang apa namanya kayak membimbing juga sering kasih pencerahan dan lain sebagainya. Untuk diarahkan ke jalur yang positif seperti itu. Tidak ada yang menghambat atau? Langsung karena sih sampai saat ini tidak. Namun dulu tuh pernah gitu. Karena mungkin saya masih labil dan lain sebagainya kali ya bu. Jadi emosi yang saya tanjolkan daripada intuisi saya. Dan ketika itu banyak yang merasa apa namanya kayak asing lah atau merasa risih lah atau merasa yang nggak enak lah kalau dekat saya. Dan Astung Karas sekarang berjalannya waktu kedewasaan itu mulai ada dan kestabilan itu mulai ada dalam diri saya. Seperti itu loh. Astung Karas berarti progresnya baik ya? Semakin dewasa. Oke sekarang nih saya ingin tahu apakah ada saran atau kritik dari Faiz pribadi untuk jajaran PHDI atau media Hindu yang memfasilitasi kita dalam YouTube channel ini. Untuk apa ya bimbingan kah atau itu orang-orang yang baru masuk Hindu atau Darmika atau yang lain boleh? Kalau untuk saya untuk jajaran PHDI dan yang lainnya saya mohon sekali kalau ada dari Mika baru tolong dituntun dengan ketulusan hati, dengan kelemah lembutan. Karena kita butuh mentor, kita butuh wadah yang pas, kita butuh penguat untuk kita yakin bahwa ini agama kita untuk yang terakhir kalinya sampai kita kembali ke ide. Seperti itu sih. Dan untuk media Hindu udah bagus sekali kalau menurut saya karena dari buku-bukunya beliau mencerminkan semua tentang tentang kitab suci atau tentang kehidupan umat di hari-hari. Oke, terima kasih Faiz sudah berbagi dan sharing kepada pemirsa kita semua tentang perjalanan hidup tentang perjalanan Faiz kembali ke jalan Dharma. Banyak hal-hal yang kita petik dari cerita Darmika Faiz Abdul Rojak ini bahwa sepanjang perjalanan kehidupan kita itu adalah istilahnya sekolah ya. Sekolah yang tidak pernah akan lulus, nggak ada lulusnya. Tingkat setiap kebenaran pasti akan kita terima dalam setiap step kehidupan. Tetapi kebenaran itu sendiri sebenarnya mempunyai tingkat juga. Ketika kita mengetahui seperti Faiz, mengetahui bahwa oh saya ini Muslim, saya ini beragama Islam. Pada saat itu dia meyakini bahwa kebenaran itu ada di sana. Tapi setelah berjalanan waktu dan berproses pendewasaan diri dia akan menemukan kebenaran yang bertingkat lagi. Oh ini nih saya merasa nggak cocok, saya merasa tidak nyaman. Dan dia akan mencari kebenaran yang lebih tinggi. Sampai akhirnya dia menemukan bahwa kebenaran sejati ada di dalam Hindu. Saat itu pun mungkin kita berharap saja bimbingan dari para tinggi misalnya Parisade atau PHDI akan semakin memantapkan para Darmika untuk tetap berpegang teguh dan meningkatkan serada dalam menjalani kehidupan dan beragama sesuai dengan panggilan hatinya sendiri masing-masing. Dalam hal ini ya jalan Dharma. Baiklah para pemirsa, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dari para pemirsa sekalian. Sangat kami harapkan agar channel kesayangan kita ini, channel obrolan Dharma dari media Hindu dapat semakin mengembangkan pelayanannya. Dan semakin maju berkembang ke arah tentu saja ke arah yang lebih baik. Dan bagi pemirsa juga yang ingin memiliki buku terbitan media Hindu silahkan cek di kolom description di sana ada tertera kontak person dan nomor yang bisa dihubungi. Baik Fais, kita tutup dengan Farama Santi. Om Santi 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 Om Terima kasih telah menonton.